Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pertama-tama perlu saya sampaikan bahwa saya telah mendapatkan laporan langsung dari Menko Polhukam, dari Wakka Polri, dari Panglima TNI, dan dari Kepala BIN terkait dengan upaya pengendalian situasi dan pemulihan keamanan di Mako Primob yang telah selesai dengan cara-cara yang baik dan alhamdulillah narapidana teroris semuanya sudah menyerahkan diri kepada aparat keamanan dan pada kesempatan yang baik ini saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas nama rakyat dan negara kepada seluruh aparat keamanan yang terlibat dalam menyelesaikan peristiwa ini yang ketiga perlu saya tegaskan bahwa negara dan seluruh rakyat tidak pernah takut dan tidak akan pernah memberikan ruang sedikitpun pada terorisme dan juga upaya-upaya yang mengganggu keamanan negara dan yang terakhir atas nama rakyat, bangsa, dan negara saya menyampaikan rasa duka yang mendalam atas gugurnya lima anggota kepolisian dalam melaksanakan tugas dari negara dan semoga keluarga yang ditinggalkan diberikan ketatahan dalam menghadapi duka ini saya juga telah memerintahkan kepada wakab polri untuk memberikan kenaikan pangkat luar biasa kepada prajurit yang telah menjadi korban keganasan terorisme saya rasa itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang kali ini terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berkali-kali itu memang kita beri aksi terhadap aksi dari terorisme ya jadi jangan sampai berkali-kali itu dianggap sebagai aksi dari kita kita mengharapkan memang terorisme selesai tidak ada aksi-aksi terorisme di Indonesia tetapi selalu ada karena kondisi seperti itu dan kita sudah menyiapkan berbagai langkah ya apakah itu langkah hukum apakah itu langkah operasional standar-standar operasional sudah disiapkan ya oleh karena itu ya kita mengharapkan bahwa ya dengan apa yang kita lakukan ini sudah merupakan suatu kegiatan yang dapat dipertanggungjawabkan baik secara operasional pun secara hukum begitu buaya khusus untuk oh iya pasti setiap kejadian itu merupakan satu pembelajaran bagi kita untuk meningkatkan bagaimana kita menghadapi mereka ya ini pun juga merupakan pembelajaran bagi kita bahwa perlu adanya satu perbaikan-perbaikan administrasi dan aturan-aturan maupun HH yang menyangkut menahan atau rumah tahanan bagi terorisme ya apakah adanya fasilitas yang perlu disempurnakan apakah overload yang perlu dibagi apakah perlakuan-perlakuan yang khusus kepada para terorisme misalnya ya ada pembagian atau kandang-kandang pemisahan antara terorisme yang radikal sekali dengan yang ya tidak terlalu radikal dan sebagainya tentu ini merupakan suatu bagian dari aparat kepolisian dan dari KUMHAM ya kemenjalan KUMHAM untuk perbaiki itu silahkan ya Mereka sekalian mungkin saya luruskan dulu sedikit seperti dengan yang saya sampaikan pada tadi pagi bahwa rumah tahanan yang berada di lingkungan komplek BRIMOB itu adalah rumah tahanan negara Cabang Salemba ya jadi yang bertanggung jawab adalah Kementerian Hukum dan HAM dalam hari Dirjen Lapas jadi bukan rumah tahanan anggota Polri rumah tahanan rumah tahanan seperti biasa layaknya rumah tahanan biasa kebetulan itu berada di dalam ya di dalam itu ditetapkan pada tahun 2006 rumah tahanan BRIMOB itu menjadi rumah tahanan umum ya jadi tentu penyelesaiannya adalah kita akan selesaikan secara komprensif antara Kementerian Hukum dan HAM Dirjen Lapas dan kita sendiri ya karena mau tidak mau karena berada di dalam komplek BRIMOB pengamanannya tentu dari pihak BRIMOB sebagai bantuan kepada Kementerian Hukum dan HAM ya jadi ini sudah dikoordinasikan secara seksama mulai dari beberapa bulan yang lalu ya karena memang ini kondisinya sudah sangat overload seperti rumah-rumah tahanan yang lain kemudian salah satu persyaratannya kalau tidak salah itu adalah persyaratan dari tahanan adalah meminta untuk bertemu dengan Aman Abdurrahman bukankah Aman Abdurrahman juga sedang berada di Nusa Kambangan apakah itu tidak membuka potensi para tahanan untuk kembali berkonsolidasi mungkin kemudian yang kedua ini kan memang terjadi di rutan Cabang Salemba yang ada di kompleks Makobrimob tapi Ahok sedang ditahan di sana boleh informasi terbaru bagaimana kondisi terakhir dari Basuki Cahaya Purnama dan juga semua tahanan di Makobrimob ini Pak terima kasih ya dari Kementerian Kumha memang sudah menyiapkan lokasi baru untuk napi teroris di Nusa Kambangan sudah dipersiapkan dan mengapa harus pindah karena itu rusak sekarang rumah tahanan rutan yang sekarang ini dari Serbuan tadi pagi itu rusak gak mungkin digunakan lagi harus pindah dan sekarang sudah dipindahkan 145 sudah dalam perjalanan menuju Nusa Kambangan dan langsung mereka akan mendiami rutan yang baru di sana sedangkan masalah Omar Naptur Rahman dan sebagainya nanti silahkan nanti dijawab lagi oleh wakab poli yang langsung menangani masalah itu silahkan oman Naptur Rahman oke ya silahkan enggak-enggak sana sudah iya nanti dijawab oleh oleh jadi kalau oman memang sudah ya sudah kemarin minta komunikasi kita sudah komunikasi video sudah dan itu tidak usah kita permasalahkan sedang untuk Ahok itu ada 6 rumah tahanan disitu jadi tidak dijadikan satu dengan teroris Ahok ada sendiri ya umum Naptur Rahman ada sendiri ya jadi enggak kita permasalahkan yang penting sekarang yang tadinya mendiami rutan disitu sejumlah 155 yang 140 sudah pindah ke Nusa Kambangan ya yang 10 masih kita tahan disitu cukup ya itu ya satu lagi ya oh ya negara dalam undang-undang kan sudah jelaskan melindungi segenap warga negara dan tumpah darah Indonesia artinya kewajiban negara atau pemerintah ya siapapun presidennya pemerintahnya dalam kurun waktu manapun kewajiban ini tetap ada melindungi segenap warga negara dan tumpah darah Indonesia dan dalam mereka melindungi itu tidak hanya pada event-event penting tetapi sepanjang tahun ya pelindungan itu diberikan kepada seluruh warga negara bahkan tumpah darah Indonesia nah untuk menjabarkan visi itu atau misi itu ya maka sudah dilakukan berbagai langkah-langkah karena ancaman itu tidak hanya ancaman warga negara ya tidak hanya dari terorisme tapi banyak ancaman yang muncul dalam kehidupan kita sebagai bangsa salah satunya terorisme oleh karena itu kita sekarang ini sedang mencoba untuk merevisi undang-undang lawan terorisme atau tindak pidana terorisme itu yang belum selesai justru kita mengharapkan segera selesai supaya kita punya acuan hukum yang jelas khusus untuk ancaman terorisme kita sudah punya acuan hukum seperti ini khusus untuk melawan ya hoax seperti ini khusus untuk melawan ya ancaman-ancaman lain misalnya ya illegal logging human trafficking ya kemudian apalagi narkoba itu semuanya kan ancaman-ancaman yang harus disiapkan oleh negara dalam rangka melindungi itu ya jadi jangan kemudian menyatakan bahwa ya negara ini seakan-akan sudah terbebas dari kewajiban itu oleh karena itu negara mengajak sekarang seluruh masyarakat ya untuk bersama-sama melakukan misi itu ya sehingga jangan hanya kita bebankan semata-mata kepada aparat kepolisian ya kepada TNI untuk bagaimana ya kita mempertahankan kondisi aman stabil nyaman ini tapi juga kewajiban surat Indonesia itu juga dalam undang-undang kita ya bahkan dalam undang-undang sudah jelas bahwa ya setiap warna negara punya hak dan kewajiban yang sama dalam pembelaan negara jelas itu ada di sana baik terima kasih saya kira ini yang dapat kita sampaikan halo 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 halo